Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini di kawas Silerik Gunung Dieng, kita bergabung dengan rekan kami Elis Novit langsung dari Banjar Negara, Jawa Tengah. Selamat siang Elis, apakah masih banyak pengunjung di kawasan Dieng hingga siang ini? Baik Fandi, berdasarkan laporan pantauan kami di lapangan bahwasannya untuk libur sekolah ataupun libur akhir pekan kali ini, jumlah wisatawan yang berkunjung ke area dataran tinggi Dieng itu jumlahnya cukup meningkat. Bahkan tercatat dari Dinas Pariwisata sempat sejumlah kurang lebih 4.000 wisatawan datang ke pegunungan dataran tinggi Dieng. Mereka ingin menyaksikan fenomena alam khususnya yaitu kawah ataupun panorama alam yang ada di Dieng, Fandi. Yang mana dengan kawas Sileri yang sempat erupsi pada pekan lalu, apakah memang masih ditutup atau ada jarak-jarak tertentu yang masih bisa dimasuki oleh wisatawan siang ini? Baik, berdasarkan pantauan dari Tim Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, untuk aktivitas kawah Sileri hingga siang ini masih terpantau fluktuatif untuk suhu berkitar antara 50 sampai dengan 70 derajat Celcius. Hal ini menyatakan PVMBG bahwasannya untuk kawah Sileri masih berbahaya, radius aman masih ditetapkan dalam jarak 100 meter dari pusat bibir kawah. Sementara untuk akses wisatawan, kawah Sileri dan juga objek wisata yang ada di sekitar kawah, yaitu pemandian air hangat hingga sampai saat ini masih ditutup. Penutupan ini karena kondisi kawah masih berbahaya dan tim dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, masih terus melakukan evaluasi terhadap aktivitas vulkanik yang terjadi di area kawah Sileri, Fandi. Oke, sampai kapan informasinya kawah Sileri akan ditutup untuk pengunjung, Elis? Baik, setiap jam sekali tim dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, terus melakukan pantauan baik dari alat yaitu yang terpatang di kamera CCTV, alat pengukur suhu, dan juga alat pemantau gas. Setiap 6 jam sekali tim dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana melakukan rapat-rapat evaluasi untuk memantau tentang aktivitas kawah. Sementara saat kami temui di pos pengamatan Gunung Api Dieng, Pusat Vulkanologi belum bisa memastikan kapan area kawah Sileri bisa dibuka untuk wisatawan, Fandi. Oke, Elis, untuk kawah-kawah yang lain, selain kawah Sileri yang masih bisa dikunjungi oleh wisatawan hingga saat ini, tentu ada juga upaya-upaya dari petugas untuk memperketat pengawasan apa yang dilakukan petugas di sana? Baik, pos pantauan Gunung Api Dieng memantau sebanyak 22 kawah, termasuk kawah Sileri, juga kawah Simbang yang mengeluarkan gas beracun. Namun untuk di area wisata, tim vulkanologi juga terus memantau hingga sampai saat ini area kawah yang bisa dikunjungi wisatawan, yaitu kawah Sikidang, kawah Sanderadimuka, terpantau masih aman. Dan wisatawan bisa mengunjungi atau bahkan melihat obyek wisata kawah ini dari dekat. Meski demikian, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bensana Geologi Simbo kepada wisatawan, ataupun petani, ataupun warga yang mendekat area kawah tetap harus waspada, Fandi. Oke, harus tetap waspada. Lebih rinci lagi, mungkin Elis, Anda punya himbawan untuk Anda yang bertugas di sana? Ada himbawan untuk wisatawan yang baru akan berkunjung ke sana hari ini? Ada himbawan apa yang harus diperhatikan oleh pengunjung yang akan mendekati kawasan Dieng atau berkunjung di sana, Elis? Ya, baik Fandi. Untuk obyek wisata Dieng yang gak sampai saat ini, ya, pasti aman. Karena status gunung Dieng ditetapkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bensana Geologi, gunung Dieng dalam status normal. Hanya dua kawah yang patut menjadi waspadaan, yaitu kawah Sileri. Pengunjung ataupun wisatawan, ataupun warga yang ingin melihat, boleh, namun dalam jarak 100 meter dari bibir kawah. Selanjutnya, area zona bahaya di dalam radius 100 meter itu masih ditetapkan dalam zona bahaya. Sementara untuk kawah lain, seperti kawah Sikidan, kawah Sileri, pengunjung bisa langsung bisa menikmati area kawah itu dari jarak dekat, bahkan dari jarak 5 meter masih ditetapkan jalan aman, Fandi. Baik, intinya adalah menjaga jarak aman sesuai dengan yang telah ditentukan oleh petugas di sana. Terima kasih, Elis Novit, yang melaporkan langsung dari Banjarnegara Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.